Hai drama friends, welcome back to my channel. Setelah kecanduan dengan drama-drama China, kali ini kita balik dulu ke Korea ya. Mengisahkan seorang wanita berusia 30-an yang diam-diam menjadi fengirl. Tapi karena hubungannya dengan seseorang, membuatnya semakin dekat dengan idolanya. Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Di sebuah galeri seni, seorang wanita cantik bekerja keras bernama Sung Dook Mi sedang mempersiapkan acara pameran bersama kedua temannya. Besoknya, pameran dikelar. Direktur Um So Hee yang disanjung-sanjung atas lancarnya pameran itu. Padahal sebenarnya dia tidak berbuat apapun. Setelah acara selesai, Sung Dook Mi buru-buru meninggalkan galeri untuk pergi ke suatu tempat. Dia mengambil peralatannya. Rupanya dia pergi untuk memotret boy band idolanya, Cha Sian dari White Ocean. Melihat video Sian yang katanya menyukai lukisan karya Lee Sol, Dook Mi bertikat akan membelikannya sebagai hadiah ulang tahun Sian. Sedangkan pria yang sedang berjalan dengan gaya angkuhnya itu, bernama Ryan Gold. Dia adalah seorang pelukis terkenal. Orang-orang datang untuk mencari perspektif Ryan. Jika dia melihat lukisan selama satu detik, artinya buruk. Jika dua detik, artinya lumayan. Dan jika tiga detik, artinya bagus. Tapi jika Ryan tersenyum, artinya yang melukis tidak berbakat dan tidak ada masa depan. Itu merupakan senyuman iblis. Tetapi sayangnya, sekarang Ryan menderita sindrom Stendhal. Yaitu tidak dapat melukis atau bahkan memegang kuas jika melihat lukisan tertentu. Dan Cha Sian dari White Ocean memiliki lukisan yang membuat Ryan mengalami sindrom itu. Dokternya lalu menyuruh Ryan untuk melihat lukisan milik Sian untuk mencari tahu alasan dia mengalami sindrom tersebut. Ketika Um Sohi bertanya kemana Dokmi pergi selesai pameran, dia berbohong. Karena direktur Um Sohi tidak menyukai fangirl bekerja di sana. Um Sohi lalu menyuruh Dokmi untuk membeli semua lukisan Ivanov di acara Lelang Shanghai. Selain Um Sohi, ibu Dokmi juga tidak suka dia jadi fangirl. Karena dulu lengannya pernah patah gara-gara mengejar idolanya. Tapi Dokmi menjawab kalau dia menjadi fanatik itu karena keturunan. Ibunya terobsesi dengan rajutan, sedangkan ayahnya terobsesi dengan batu. Tidak ingin ibunya tahu kondisi rumahnya yang penuh barang-barang Sian, Dokmi menyuruh Eun Gi yang membawakannya. Tapi sampai di rumah, Eun Gi malah mematahkan leher figur Sian. Lanjut, di acara pelelangan lukisan di Shanghai, Dokmi melihat ke arah Ryan, yang menurutnya mirip Sian. Tapi Ryan mengira Dokmi menyukainya. Hingga di saat lukisan karya Lizol dilelang, Dokmi yang mengingat kalau itu lukisan yang Sian suka, berebutan dengan Ryan untuk mendapatkannya. Tapi yang akhirnya dapat adalah Ryan. Tidak ingin mengecewakan Sian, Dokmi mengejar Ryan meminta lukisan itu. Tapi Ryan malah menertawakannya. Sepulangnya Dokmi dari Shanghai, dia terkejut karena dibaksa ikut ke kantor kejaksaan mengenai kasus korupsi. Dokmi mengaku tidak tahu-menahu tentang korupsi yang dilakukan suami Um Sohee. Dokmi lalu diperbolehkan pulang. Dia minum-minum dengan ditemani sahabatnya, Sonju. Ketika kembali ke kantor, Dokmi berniat akan mengundurkan diri. Tapi Um Sohee mencegahnya. Um Sohee berkata akan mundur dari jabatannya dan Dokmi yang akan menggantikannya. Dokmi sangat bahagia sampai dia membayangkan jika jadi direktur. Sementara seorang fengal bernama Cindy yang merupakan putri Um Sohee memotret Sian di pesawat. Sedangkan Dokmi yang selalu memakai pakaian dan maskri hitam saat memotret Sian menunggu kedatangan Sian di bandara. Tapi Ryan menghalangi Sian yang sedang diambil gambarnya oleh Dokmi. Melihat banyak fengal yang berlarian ke arahnya, Ryan panik. Dia lalu mundur-mundur hingga tidak sengaja menabrak Dokmi. Dan Dokmi yang sedang memotret Sian terjatuh dengan menarik jas milik Ryan. Alhasil jas yang Ryan kenakan menjadi robek. Ryan sangat marah. Tapi saat dia ingin membuka masker yang Dokmi kenakan, Dokmi melarikan diri. Kemudian saat Dokmi menunjukkan hasil jebretannya pada Sonju, Dokmi mengingat kalau pria di bandara adalah orang yang sama dengan yang ia temui di Shanghai. Setelah mengedit foto-foto Sian, Dokmi mengunggahnya ke situ Sian It's My Life yang ia buat. Besoknya di kantor, Dokmi sangat terkejut saat kurator Yu memberitahukan bahwa direktur barunya adalah orang luar. Ketika ditemui di rumah sakit, Umsahi berkata kalau dia sudah menemukan direktur baru. Dokmi merasa sangat dipermainkan. Sonju lalu mengajak Dokmi mengunjungi tempat yang pernah didatangi Sian untuk menghiburnya. Tapi sampai di hotel, ternyata suite room yang pernah Sian tempati sudah diambil seseorang. Sonju lalu menemuinya, meminta bertukar kamar dengan alasan tidak bisa dengan mudah bertemu dengan orang yang dia sukai. Beberapa menit kemudian, Ryan melihat wanita yang tadi meminta bertukar kamar sedang bersama wanita lainnya. Ryan salah paham kalau mereka penyuka sesama jenis. Merasa kasihan, Ryan akhirnya memberikan kamar itu pada Sonju. Mereka akhirnya bisa menempati suite room itu. Tapi Sonju tidak tahu alasan Ryan mau bertukar kamar. Ketika Dokmi sedang memperbaiki lampu di galeri, seorang pria yang ia kenali datang. Dokmi khawatir kedatangannya untuk memberitahu Umsahi kalau dia adalah fangirl. Karena dulu saat wawancara di galeri, sebenarnya Umsahi memilih Bokyung karena dekat dengan keluarganya. Tapi setelah tahu Bokyung seorang fangirl, Umsahi mulai menunjukkan ketidaksukaannya. Oleh karena itu, saat ditanya, Dokmi berpura-pura tidak tahu menau soal idola. Umsahi lalu menerima Dokmi bekerja di sana. Tetapi sebenarnya, yang Ryan bicarakan adalah tentang pertemuan mereka di pelelangan. Ryan lalu memperkenalkan dirinya sebagai direktur baru di galeri Cheung. Saat Ryan membuka tasnya, Dokmi melihat notebooknya yang ternyata ada padanya. Tapi Dokmi tidak bisa mengatakan apapun. Selama Ryan bekerja di galeri, dia ingin semua karyawannya memutuskan koneksi dengan mantan direkturnya. Umsahi yang awalnya memilih Ryan karena bagus untuk publisitas, menjadi menyesal. Karena Ryan malah mencoba mengambil alih galeri itu. Sonju menyuruh Dokmi bersyukur, karena Ryan tidak melihat wajahnya saat di bandara. Sedangkan Ryan yang sedang berjalan tidak sengaja melihat mereka berdua. Dia jadi mengira Dokmi adalah pacar Sonju. Dokmi sangat takut jika orang lain mengetahui kalau dia adalah seorang fengal. Kemudian, pada saat Dokmi ingin berjabat tangan dengan Ryan, dia mengabaikannya. Ryan lalu menyuruh mereka membatalkan pameran Tuan An. Keluar dari kantor Ryan, kurator Yu ditelepon Um Sohee dan diminta segera ke rumah sakit. Sementara Ryan menyuruh Dokmi mengatur pertemuannya dengan Tuan An. Tapi Dokmi harus merahasiakan dulu soal pembatalan pameran. Akan tetapi, saat Dokmi menemui Tuan An, Tuan An malah sudah menebak tentang pembatalan pameran itu. Tanpa disangka, besoknya Tuan An mengirimkan surat sertifikasi ke galeri. Ryan sangat marah. Dia memperlihatkan surat itu pada Dokmi. Dan Dokmi terlihat syok juga. Padahal sebenarnya, Ryan ingin membatalkan pameran Tuan An karena akan menawarkan pameran di New York. Tidak percaya kalau Dokmi tidak tahu menahu, Ryan memecatnya. Kemudian, saat Dokmi pulang ke rumah, orang tuanya malah sedang bertengkar. Ibu Dokmi tidak mau mengeluarkan uang untuk biaya operasi sendi mertuanya. Dan saat ibunya menyuruh Dokmi keluar, dia yang sedang sensitif jadi marah. Dokmi lalu memberikan tabungannya pada ayah dan ibunya agar mereka berhenti bertengkar. Setelah itu, Dokmi bercerita pada Sonju dan Enggi kalau dia baru dipecat. Sonju lalu menyuruh Dokmi untuk bekerja di kafenya agar tidak merasa sedih di rumah sendirian. Setelah menghibur Dokmi, Sonju menemui suami dan puternya karena suaminya harus pergi bekerja. Sialnya, saat Dokmi bekerja di kafe pun, dia masih bertemu dengan Ryan. Melihatnya, Dokmi jadi marah. Kuratoriu menemui Ryan, meminta pembatalan pemencatan Dokmi. Karena sebenarnya, Dokmi tidak bersalah. Um Sohi yang memberitahu Tuan An. Ryan lalu menemui Dokmi di kafe dan meminta maaf. Tapi Dokmi tidak mau bekerja di galeri lagi. Dokmi lalu membuatkan minuman pesanan Ryan dengan sedikit espresso. Setelah kafe tutup, Tuan An menelpon Dokmi, meminta maaf karena Dokmi jadi dipecat. Tuan An juga meminta bertemu dengan Ryan. Tapi saat Dokmi mencari Ryan di kantor, Ryan telah terkeletak di lantai. Dokmi dan Enggi segera membawanya ke rumah sakit. Sampai di sana dokter mengatakan kalau Ryan alergi kopi. Dia hampir saja meninggal karena meminumnya. Jika ada yang sengaja memberikannya kopi, sama saja dengan percobaan pembunuhan. Kemudian, saat Dokmi menyekat tangan Ryan, Ryan yang sedang bermimpi buruk menggenggam tangan Dokmi erat. Dokmi lalu menepuk-nepuk tangan Ryan sampai dia tenang. Pagi harinya setelah bangun tidur, polisi datang menangkap Dokmi karena percobaan pembunuhan terhadap Ryan. Yang ternyata hanyalah mimpi. Dokmi lalu memberitahukan kalau Tuan An setuju dengan usulan Ryan dan ingin bertemu dengannya. Ryan memaafkan Dokmi dan menyuruhnya kembali bekerja. Tapi, betapa terkejutnya Dokmi karena Ryan menyuruh untuk menemani dia bertemu dengan kolektor Chasian. Ryan yang menunggu Dokmi di depan apartemen, terpana melihat Dokmi berjalan sangat anggun dengan membawa bunga tulip di tangannya. Sebelum memencet belnya, Ryan mengingatkan Dokmi agar menyembunyikan rasa tidak sukanya pada Sian. Setelah Pak Pak membukakan pintu, Sian baru saja selesai mandi. Dokmi terkejut melihat foto besar Sian yang ia buat dipajang di sana. Merasa tersentuh, Dokmi pamit ke toilet. Tapi Dokmi tidak sengaja menyalakan shower sehingga bajunya pun basah. Melihat Dokmi yang basah kuyup, Ryan memberikan jaketnya untuk Dokmi pakai. Di depan Sian, Ryan tidak mengakui kalau dia menyukai lukisan Lissol. Katanya dulu dia menang di pelelangan untuk kliennya. Setelah berpamitan, Ryan mengatakan kalau dia tinggal di apartemen yang sama di unit 2401. Dokmi lalu pulang sendiri sambil menelpon Sonju. Di rumah, Ryan membuka notebook yang ia temukan di bandara. Dan di dalamnya ada foto Sian, persis seperti yang ia lihat di rumahnya. Ada juga jadwal kegiatan Sian secara lengkap. Dengan sangat bahagia, Dokmi menceritakan itu pada Sonju di hadapan suami dan putra Sonju yang sedang tidur. Tetapi, tiba-tiba muncul berita kalau Sian terlibat skandal percintaan dengan seorang wanita. Dan wanita yang dimaksud adalah Dokmi. Kurator Yu menyuruh Dokmi membicarakan pada kekasihnya tentang skandal itu. Dokmi menjawab kalau itu bukan kekasihnya. Tapi, kurator Yu tetap meminta Dokmi mengunggah fotonya bersama orang yang dia cintai. Dalam pikiran Dokmi, orang yang dicintainya adalah Sian. Sedangkan dalam pikiran Ryan, orang yang dicintai Dokmi adalah Sonju. Kemudian, artikel dari pihak Sian menyebutkan kalau pakaian Dokmi basah saat membicarakan pameran di rumahnya. Jadi, Sian meminjamkan jaketnya. Ryan lalu datang menanyakan itu pada Sian. Sementara, Cindy ternyata memotret Dokmi di depan apartemen Sian. Dia lalu mengunggahnya dan menyebarkan informasi beribadi Dokmi juga. Teman-teman jadi mengkhawatirkan Dokmi. Dan, ketika Ryan menelpon manajer Sian terkait masalah Dokmi, Dokmi mendengarnya. Fan fanatik Sian memang menyeramkan. Mereka menyerang Dokmi yang sedang berjalan dengan pistol mainan dan melemparinya dengan telur. Entah dari mana, Engi datang menjadi tameng untuk Dokmi. Ryan yang melihat Dokmi seperti itu merasa kasian padanya. Engi lalu mengenalkan dirinya pada Ryan sebagai kakak Dokmi. Um Sohee juga mendengar berita skandal itu dari Kim Bisu. Dengan dibalut berban, Dokmi mendatangi kantor polisi dan menuntut mereka atas kasus penyerangan. Tapi, karena melihat mereka yang melakukan itu demi Sian, Dokmi menjadi kasian. Dia memaafkan mereka. Dokmi juga menjelaskan kalau yang dia pakai bukan jaket Sian. Ryan bercerita pada kurator Yu kalau Dokmi sedang ke kantor polisi dengan kakaknya. Tapi, kurator Yu malah mengatakan kalau Dokmi adalah anak tunggal. Sejak kecil, memang Engi dirawat oleh ibu Dokmi dan mereka tumbuh bersama. Sedangkan orang tua kandung Engi, ibu Nam, yang bertugas mencari nafkah untuk mereka. Mereka adalah sahabat. Um Sohee datang ke galeri menemui Ryan, memintanya untuk memecat Dokmi. Tapi, Ryan tidak mau. Dia tidak bisa memecat hanya karena hal semacam itu. Lagipula, sebelum dia menerima kerja sebagai direktur, Ryan meminta Sohee untuk menyerahkan semua hak atas galeri kepadanya. Um Sohee kalah, tapi dia masih ingin Dokmi sendiri yang mengundurkan diri dari galeri. Sebelum Um Sohee pergi, Ryan menanyakan lukisan Ivanov yang mereka menangkan di pelelangan Shanghai. Ryan tidak menemukannya di bumbuguan manapun. Sohee sangat marah, mengira Dokmi yang memberitahu Ryan. Dia datang pada Dokmi dan menamparnya. Dan Ryan melihat kejadian itu. Dokmi lalu menyembunyikan bekas tamparan itu dari Ryan. Dia tidak tahu kalau Ryan sebenarnya melihatnya. Ryan lalu duduk melihat lukisan menemani Dokmi. Dokmi mengatakan kalau lukisan memang hebat, tapi tidak lebih hebat dari manusia yang hidup. Ryan juga menceritakan dirinya yang dibuang orang tuanya dan diadopsi ke luar negeri. Dia juga meminta maaf karena menanyakan tentang lukisan Ivanov pada Sohee, sehingga dia bisa menampar Dokmi. Sebelum pulang, Ryan sempat melihat mobil mencurigakan parkir sangat lama di depan galeri. Mengkhawatirkan Dokmi, Ryan kembali lagi. Mobil itu hampir saja menabrak Dokmi. Ryan lalu mendatangi pengendara mobil dan mengatakan kalau Dokmi adalah pacarnya. Tapi setelah kaca mobil dibuka, dia hanyalah pria tua. Bahkan, dia mengucapkan selamat pada Ryan. Ryan jadi sangat malu pada Dokmi. Saat sedang berhenti, Ryan tidak sengaja melihat Sonju bersama seorang pria. Ryan lalu berkata akan jadi pacar Dokmi. Tentunya hanya pacar pura-pura. Jika Dokmi menunjukkan pacarnya pada semua orang, orang-orang akan lebih percaya kalau dia bukan pacar Sian. Ryan memberi saran agar mereka pulang dan pergi bersama. Ryan akan membiarkan fans melihatnya. Maka secara alami, mereka akan menerbitkan artikel. Kata Dokmi, mereka memang akan menerbitkan artikel. Apa pacar Sian selingkuh, Sian putus dengannya, Sian dihianati, dan lain-lain. Mereka akan lebih percaya berita yang beredar di kalangan fans. Ryan lalu memikirkan akan menggunakan metode yang sama. Ryan mengingat Sian pernah berkata kalau para fansnya sangat mempercayai Sian Is My Life. Ryan lalu mencari fanpage-nya dan mengikutinya. Melihat Ryan mengikutinya, Dokmi sangat syok hingga HP-nya terjatuh. Mereka berdua lalu memberi kabar bahwa Tuan An akan melakukan pameran di New York. Sepulangnya, Ryan menceritakan pada Dokmi kalau ada pengelola fanpage yang terkenal di kalangan fans Sian. Ryan akan meminta bantuannya. Sementara, seorang fans Sian sengaja menabrakan dirinya ke mobil Sian yang sedang melaju. Dan kejadian itu masuk berita. Suami Sonju sengaja mematikan televisi agar istrinya tidak memikirkannya. Tapi Sonju tetap meninggalkan mereka. Dokmi merasa bersalah karena gadis itu sengaja menabrakan dirinya untuk bertanya langsung pada Sian tentang skandalnya. Dokmi terus memikirkannya sampai tidak fokus saat rapat. Selesai rapat, Dokmi menemui Ryan dan menyetujui untuk berpura-pura pacaran. Ryan lalu berkata akan menghubungi Sian Is My Life. Untuk bisa berkomunikasi, Dokmi juga mulai mengikuti Ryan. Dan mereka mulai berkini pesan di fanpage. Ryan mengatakan pernah bertemu dia di bandara. Dan notebooknya ada padanya. Ryan lalu mulai memberitahukan kepentingannya untuk meminta bantuan. Ryan tidak habis pikir dengan Dokmi yang menyuruh Sonju untuk menjadi fotografer mereka sebagai pasangan. Gun Woo memberitahu Eng Gi kalau ibunya sibuk dan menyuruh untuk bermain dengannya. Melihat pesan Gun Woo yang membutuhkan bantuan, Sonju meninggalkan Dokmi dan berlarian menemui Gun Woo. Tapi sampai di sana, Gun Woo baik-baik saja. Ternyata hanya ulah Eng Gi yang menyuruhnya pulang bersama Dokmi. Sonju mulai menebak kalau Eng Gi menyukai Dokmi. Meskipun Sonju sudah pulang, mereka berdua melanjutkan kencannya. Ketika berjalan, Dokmi tidak sengaja menarik tangan Ryan karena melihat orang-orang melukis. Dokmi lalu melukis singa dan memberikan pada Ryan sebagai hadiah. Lalu seorang anak kecil yang terpisah dari ayahnya menggandeng tangan Ryan dan Ryan mengantarnya sampai ke ayahnya. Ryan bercerita bukan tidak suka berpegangan tangan. Dia hanya tidak suka momen saat harus berpisah. Tapi Dokmi sangat suka berpegangan tangan. Dia akan meminjamkan tangannya pada Ryan jika dia menginginkannya. Ryan mengatakan akan mengirimkan foto mereka ke pengelola fanpage. Selain mengirimkan foto kencan mereka, Ryan juga mengirimkan fotonya yang memakai jakat itu sebagai bukti. Malamnya, Sian yang sedang mabuk datang ke rumah Ryan. Setelah sadar, Sian menjadi sangat malu. Masalah fans Sian telah selesai. Tapi masalah yang baru muncul. Cindy, fans fanatik Sian, malah sengaja magang di sana. Dengan sangat terpaksa, Dokmi memperkenalkan Ryan sebagai pacarnya kepada mereka semua. Dan Dokmi yang berlari ke arah Ryan terjatuh ke pelukannya. Dokmi menjelaskan pada Ryan kalau pemagang baru adalah fan fanatik Sian yang memposting fotonya di internet. Tapi Ryan tidak bisa memecatnya karena dia adalah putri pemilik galeri, Um Sohi. Cindy lalu memperlihatkan foto-foto Dokmi dan Ryan di situ Sian is my life. Kurator Yu baru mengetahuinya. Kemudian, saat Ryan datang dan melihat fotonya, dia terkejut karena ada foto mesranya dengan Dokmi yang dia yakini tidak pernah mengirimkannya pada Sian is my life. Setelah itu, Eun Gi datang menemui Dokmi, memarahinya yang harus terus berbura-bura pacaran meski di tempat kerja. Ryan lalu menemui Eun Gi dan meminta diajari bila diri. Eun Gi marah karena Ryan berpura-pura jadi pemula untuk mempermainkannya. Ryan lalu menjelaskan kalau Dokmi adalah kelompok minoritas sosial. Ryan tidak akan membiarkan Eun Gi menyebarkan hal itu kepada semua orang. Terlebih di galeri, Eun Gi sangat bingung dengan maksud Ryan. Dia lalu bertanya pada Sonju. Saat melihat Ryan lagi, Sonju baru ingat kalau Ryan adalah orang yang bertukar kamar dengannya di hotel. Ryan lalu mendengar kalau Sonju mempunyai suami. Ryan jadi bertanya hubungannya dengan Dokmi. Dan Sonju menjawab hanya teman. Sedangkan yang dibicarakan Eun Gi dengan Dokmi di galeri adalah dia tidak suka hubungan pura-puranya dengan Ryan. Ryan sangat malu karena dia mengajukan diri untuk jadi pacar bohongan Dokmi. Setelah itu Sian datang dan membuat kesepakatan kalau Sian akan berpartisipasi di pameran 5 tahunan. Tapi Ryan harus menyembunyikan rahasianya kalau Sian pura-pura sakit. Ryan tidak bisa berhenti berpikir. Padahal dia tidak mengirimkan foto itu dan bahkan telah menghapusnya. Tapi kenapa bisa diunggah di fanpage? Kemudian Ryan membaca catatan Dokmi yang ia tinggalkan untuknya. Sedangkan Dokmi terus dibuat kesal dengan Cindy karena membuat situs cupid. Situs itu dibuat khusus untuk mengintai hubungannya dengan Ryan. Pada saat mereka akan rapat, Ryan sangat cuek kepada Dokmi sehingga membuat Cindy tersenyum. Bahkan Ryan berkata akan pergi sendiri untuk menemui novelis nosok. Dokmi lalu curhat pada Sonju dengan sangat marah. Dia juga yang mempekerjakan Cindy. Seharusnya Ryan bertanggung jawab. Sonju lalu memberikan kamera baru untuk Dokmi. Sementara Ryan menelpon teman wanitanya Choi Dai-in untuk menanyakan tentang karya seni Yon Teiwa. Dan sekarang level kecurigaan Cindy tentang Dokmi dan Ryan yang bukan pasangan asli berada di level 4. Untuk menampil kecurigaan Cindy, Sonju lalu memberi saran Dokmi agar bertindak. Setidaknya menghabiskan waktu bersama Ryan. Dan besoknya, Dokmi memaksa ikut Ryan untuk pergi ke pegunungan rumah Tuan Nosok. Cindy melihat mereka. Di perjalanan, Ryan memperhatikan Dokmi yang terlihat sangat senang mendengarkan lagu-lagu White Ocean. Tapi di jalan, tiba-tiba mobil mereka mogok. Dan mereka harus berjalan kaki di tengah hujan besar. Tuan Noh begitu tergejut saat melihat mereka yang basah kuyuk. Dia lalu memberikan pakaian untuk ganti. Tapi Tuan Noh memberitahu kalau dia tidak bisa mengunggapkan karya seninya. Saat berganti pakaian, Ryan membantu Dokmi melepaskan sial yang tersangkut di rambutnya. Selesai ganti, mereka berbicara dengan Tuan Noh lagi. Tapi dia tetap tidak bersedia memajang karya seni temannya di galeri. Sebelum tidur, Dokmi berterima kasih pada Ryan karena telah membantunya, apapun alasannya. Ryan lalu bertanya, apakah Dokmi suka memotret? Tapi Dokmi malah salah paham dan menunjukkan foto Tuan Tiwa. Dan Tuan Noh mendengar pembicaraan mereka dari tangga. Pagi telah tiba, Dokmi sangat terkejut karena begitu dia bangun, Ryan sudah berada di sampingnya. Kemudian saat mereka berpamitan, Tuan Noh menyuruh mereka naik. Tuan Noh akhirnya menunjukkan karya terakhir sahabatnya, yaitu karya Yon Tewa yang sudah meninggal. Saat Ryan mendonggak ke atas, dia melihat Dokmi yang sedang memotret. Sekarang Ryan tahu sendiri kalau Dokmi memang suka fotografi potret. Di perjalanan pulang, Dokmi menceritakan Cindy yang membuat Shupat untuk mengintai mereka. Di malam harinya, Ryan masuk ke fanpage Sian Is My Life lagi. Tetapi sekarang dia menggunakan nama samaran, Latte. Karena Ryan tahu kalau pengelola fanpage Sian Is My Life adalah Sung Dokmi. Sebenarnya Ryan mengetahui sejak ia menyamakan tulisan Dokmi dengan notebook Sian Is My Life. Saat mendaftar di fanpage, ada pertanyaan insiden yang membuatnya menjadi fangirl. Ryan menjawab, di bandara Incheon, dia diinjak-injak. Paginya Ryan memanggil Dokmi yang berdiri di pinggir jalan. Tapi seorang pengendara motor menabrak mobil Ryan dari belakang. Ketika sampai di kafe, Dokmi dikomentari Eun Gi karena menginap dengan pria. Dokmi lalu memberitahu mereka kalau Jo Hyuk diantar Ryan ke rumah sakit karena menabrak mobilnya. Pulang dari rumah sakit, Jo Hyuk meminta uang pada Son Joo. Padahal Ryan tidak meminta ganti rugi. Ryan tersenyum ketika ia mengintip ke ruangan Dokmi. Ternyata dia sedang menyanyikan lagu White Ocean. Ryan lalu mengirim pesan ke Sian Is My Life kalau hari itu dia sibuk. Tidak bisa mengantar notebooknya ke kantor pos. Dokmi berkata akan membantu Ryan jika dia butuh bantuan. Dokmi sangat senang karena Ryan sebenarnya harus ke kantor pos. Dia yang jadinya akan pergi. Tapi tiba-tiba Ryan mendapat telpon dari Sian kalau dia akan segera datang. Dokmi jadi membatalkan pergi ke kantor pos. Saat Sian datang, mereka semua mengintip ke ruangan Ryan. Tapi Ryan tiba-tiba nongol dan membubarkan mereka semua. Mereka semua lalu menemani Sian berkeliling galeri. Setelah Sian pulang, mereka makan malam merayakan kedatangan Ryan dan Cindy di galeri. Cindy membuat permainan agar Ryan dan Dokmi menjawab pertanyaan. Tapi jika salah menjawab, mereka harus minum. Dan Cindy membuat Ryan mabuk. Dokmi kemudian mengantar Ryan pulang dengan memesan taksi. Sementara Kang Sung Min, suami Sonju yang seorang PD, membuat program yang bakal dibenci oleh istrinya. Dan ternyata Joyuk meminjam uang pada Sonju untuk membeli gitar. Akhirnya, Dokmi mengantar Ryan sampai rumah. Eh, sampai kamar tidurnya. Setelah bangun, Ryan mengingat kejadian saat dia mabuk. Dia hampir mencium Dokmi. Ryan bahkan menyuruh Dokmi bernyanyi sebelum dia memberitahu Sandi rumahnya. Untuk meningkatkan levelnya sebagai fans Sian, Ryan disuruh melakukan tes. Tes itu membuat Ryan frustasi karena pertanyaan mereka. Bahkan di pertanyaan terakhir, Ryan disuruh menebak di bagian mana tayi lalat Sian yang selama ini ia tutupi. Saat kebetulan bertemu Sian, Ryan menariknya dan mengobok-obok wajah Sian untuk mencari tayi lalat itu. Sian lalu memberitahu Ryan kalau tayi lalat itu telah ia buang. Tapi masih bisa terlihat jika dari jarak dekat. Dan akhirnya, Ryan menyelesaikan semua pertanyaan. Dan semuanya benar. Kemudian Sian mengundang Ryan ke rumahnya dan memperlihatkan lukisan Lee Sol yang baru ia temukan. Sebenarnya, lukisan karya Lee Sol berjumlah sembilan buah. Ketika Ryan ingin mencoba melukis lagi, dia berhenti. Sedangkan di kantor, saat Dokmi akan memberikan makan siang untuk Ryan, Da'in datang dan memeluk Ryan di depan semua orang. Lalu saat Ryan menemani Da'in, Dokmi mendengar rumah Ryan bocor dan Ryan tidak bisa dihubungi. Dokmi lalu ke rumah Ryan. Setelah selesai, Dokmi melihat-lihat rumahnya dan masuk ke ruang seni Ryan. Dia melihat ada lukisan Lee Sol di sana. Tapi Ryan pulang dan menyeret Dokmi keluar. Ryan marah karena Dokmi masuk ke rumah orang seenaknya di saat pemiliknya tidak ada. Saat akan pulang, Dokmi bertemu dengan siang di lift. Melihat Dokmi sedih, siang tahu kalau mereka sedang bertengkar. Siang mengatakan kalau Ryan pasti akan menyesal. Siang benar sekali. Setelah melihat hadiah dan tulisan dari Dokmi, Ryan menyesal telah berkata kasar. Dia lalu pergi mencarinya. Sementara Sonju menyuruh Dokmi untuk tidak jatuh cinta dengan pria di dunia nyata. Sonju menyuruh Dokmi untuk terus ngefangkel. Ryan lalu membaca postingan Cindy di Cupet. Dia berkata kalau S pergi ke klub bersama pria dan nonton konser. Tapi saat Ryan datang, acara telah selesai. Akhirnya Ryan bisa menemukan Dokmi di rumahnya. Dia lalu meminta maaf. Sementara Eun-Gi mengantar ibu Dokmi ke peramal. Jika kesurupan, peramal itu berbahasa Perancis dan Eun-Gi harus menggunakan translate. Katanya Dokmi mencintai orang asing dan ciri-cirinya kadang dia berambut kuning, biru, dan merah muda. Eun-Gi jadi tersentak karena peramal itu benar. Itu merupakan ciri-ciri siang. Peramal itu berkata kalau Dokmi akan segera punya pacar. Kembali ke Ryan, dia mendekati Dokmi dan menciumnya. Tapi itu hanya untuk mengelabui Cindy yang sedang memotret mereka. Sebenarnya Ryan hanya mencium jarinya sendiri. Tapi setelah Cindy pergi, malah kedua orang tua Dokmi datang dan melihatnya. Ibu Dokmi jadi salah paham dan mengira Ryan sangat mencintai Dokmi. Ibu Dokmi lalu membawa pulang Ryan ke rumah untuk mengundangnya makan malam bersama. Setelah mendengar kalau Ryan adalah orang asing, ibu Dokmi jadi semakin mempercayai peramal yang katanya Dokmi mencintai orang asing. Selagi ibunya menyiapkan makanan penutup, mereka disuruh menunggu di kamar Dokmi. Dokmi lalu menceritakan alasan dia tidak jadi belajar di luar negeri. Sedangkan Eun-Gi sangat marah mendengar ibunya berkata Dokmi membawa pulang Ryan ke rumah mereka. Tapi saat Eun-Gi sampai di rumah, mereka sudah akan pulang. Sampai rumah, Ryan membuka oleh-oleh yang dibawakan orang tua Dokmi. Ada makanan dan koleksi batu ayah Dokmi. Kemudian Ryan mendapat pesan kalau dia lolos tes dan naik ke level VIP Sian Is My Life. Sementara Sung Min menceritakan program barunya pada Sonju. Sampai di kantor, Ryan berkata pada Cindy kalau dia tahu Cindy menguntitnya. Ryan juga tahu tentang situs Cupet. Agar tidak dipecat, Cindy lalu berjanji akan menghapusnya. Kemudian, Cindy mendapat kabar kalau dia lolos di acara tanda tangan Sian. Begitu juga dengan Sian Is My Life. Meskipun Sonju adalah fangirl, tapi ketika dia berpacaran, idolanya adalah pacarnya. Dan ketika kantor sedang rapat, tiba-tiba Om Sohi datang. Dia menyuruh Dokmi untuk menjadi pemandu teman-teman Om Sohi yang akan berkunjung minggu depan. Dokmi tidak bisa menolak. Mengetahui Dokmi akan menghadiri acara tanda tangan Sian, Ryan mengatakan pada Sohi kalau Dokmi ada acara lain. Ryan lalu menyuruh Cindy yang jadi pemandu teman-teman ibunya. Kemudian, saat kurator Yu sedang bercerita pada Kim Yusuf kalau Ryan terlihat keren saat membela pacarnya, Da'in mendengarnya. Da'in lalu bertanya pada Ryan, tapi tak ada jawaban. Sementara Dokmi merasa kasihan pada Jo'yu, karena dipaksa Sonju memakai hiasan di kepalanya. Kemudian di hari minggunya, Dokmi bersiap-siap ke acara tanda tangan Sian. Eun Gi lalu mengajaknya pergi setelah acara selesai. Tapi Dokmi tidak bisa karena harus mengedit foto-foto itu. Dokmi harus segera mengeditnya, karena mengedit foto adalah tindakan cinta. Ryan juga datang untuk menonton acara tanda tangan itu. Dia melihat posisi Dokmi. Lalu, Ryan juga melihat Cindy datang dan duduk di belakang Dokmi. Di saat Dokmi mendonggak ke atas, dia melihat Ryan yang sedang menelpon. Dokmi memotretnya. Sung Dokmi sungguh beruntung. Di acara itu, dia menang undian berfoto selfie dengan Sian. Tapi karena Dokmi tidak mau membuka maskernya, Sian jadi menggunakan sebuah papan kertas untuk mereka berselfie. Setelah acara selesai, saat Dokmi menelpon Sonju, Cindy menghampirinya. Dia tahu kalau dia adalah Sian is my life. Lalu saat Cindy mengejarnya, Ryan menghalangi Sian sehingga Dokmi bisa kabur. Seperti yang ia katakan pada Eun Gi, selesai acara, Dokmi mengedit foto-fotonya. Tapi yang Dokmi edit bukan Sian, melainkan Ryan Go. Dokmi terkejut saat menyadarinya, karena dia pernah berkata pada Eun Gi, kalau mengedit foto adalah tindakan cinta. Sementara Ryan menunggu foto-foto Dokmi, tapi dia belum mengunggahnya sama sekali. Ryan jadi khawatir kalau mungkin Dokmi sakit. Ryan lalu datang saat Dokmi sedang mengecat kursi, dan tidak sengaja tangan Ryan terkena cat itu. Ryan lalu meminta ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Tapi karena kondisi rumahnya yang penuh dengan barang-barang Sian, Dokmi menutup mata Ryan untuk masuk ke rumahnya. Karena cat itu tidak bisa hilang dengan air, akhirnya Dokmi mengelap tangan Ryan dengan cairan aset. Saat Ryan akan melepas penutup matanya, Dokmi menciumnya, dan Ryan membalas ciuman itu. Tapi sungguh mengecewakan, karena semua itu hanya imajinasi Dokmi. Dokmi lalu menyuruh Ryan pulang. Ternyata Ryan sendiri juga deg-degan. Sedangkan Cindy tertangkap basah ibunya, sedang berada di parkiran apartemen Sian. Um Sohi meminta kartu kredit dan kunci mobil Cindy. Melihat Ryan di sana, Cindy mengejarnya meminta bantuan. Jika Ryan membantunya, Cindy akan menghapus Juppet. Dengan bahagia, Ryan memberitahu Dokmi tentang itu, dan menyuruh Dokmi mempertahankan hubungan mereka sampai Cindy keluar. Dokmi lalu menemui Sonju menanyakan hal itu. Kata Sonju, jika Dokmi ingin tetap berpacaran dengannya, maka Cindy harus tetap bekerja di galeri. Dan akhirnya, Dokmi membuat Cindy betah dengan memberi pekerjaan yang dia sukai. Setelah rapat, Ryan menyuruh Dokmi menyusulnya ke tempat parkir. Ternyata mereka menemui Sian, dan Sian punya masalah dengan pembuat visualnya. Ryan lalu menyarankan agar Dain yang akan menjadi penggantinya, sehingga Sian bisa melanjutkan pameran. Sebenarnya, Ryan telah memesan restoran untuk makan malam dengan Dokmi. Tapi karena Dokmi ada acara, Ryan jadi membatalkan reservasi itu. Setelah mengantar Dokmi, Ryan bertemu dengan Ngi. Dia menyuruh Ryan untuk berhenti pura-pura pacaran, karena Juppet sudah tidak ada. Selama ini Dokmi tidak menyembunyikan apapun dari Ngi, tapi dia ragu jika Dokmi akan melakukan hal yang sama pada Ryan. Setelah bertemu Dokmi, Ngi juga meminta agar Dokmi berpacaran dengan pria, yang membuatnya jujur kalau dia adalah fengkel. Ryan dan Dokmi lalu menemui Dain, meminta untuk bekerja sama dengan Sian. Kemudian mereka membantu Dain untuk membuat furniture untuk perlengkapan kantornya. Dain cemburu melihat Dokmi dan Ryan yang sangat serasi dan kompak. Sedangkan Ngi, si Sad Boy mengingat perkataan Ryan dan Dokmi yang sepertinya mereka saling suka. Selesai mandi, mendengar Dokmi dan Ryan menghabiskan waktu bersama lagi, Ngi berkata akan membantunya. Ngi beneran datang. Dia menyuruh Dokmi minggir dan menggantikannya. Lalu ketika mereka makan bersama, Ngi sengaja duduk di sebelah Dokmi dan mengelap bibir Dokmi. Ryan dan Dain memperhatikan mereka. Kemudian, saat Dokmi dan Ryan masih di dalam, Ngi memberitahu Dain kalau mereka hanya pura-pura berpacaran. Dain menanyakan kebenaran itu pada Ryan. Tapi Ryan malah marah. Sementara Sung Min datang ke kafe istrinya, minta dibuatkan minuman. Dan saat Sonju sedang membuatkannya, Sung Min membuka laptop Sonju dan menyalin semua data-data di komputer itu. Dan Dokmi yang menemui Dain di kantor barunya sekalian membantu Dain beres-beres dan menata ruangan. Tapi setelah itu Dain bercerita kalau dia mengetahui hubungan palsu mereka. Dain lalu memberitahu kalau Ryan ingin mengakhiri hubungan palsu mereka. Dokmi terkejut dan merasa sedih. Padahal, sebenarnya Ryan cemburu dengan Ngi. Makanya Ryan ingin mengakhiri hubungan palsunya dan memulai dengan yang nyata. Ryan justru pergi ke toko bunga untuk memilih bunga yang akan ia berikan pada Dokmi. Tapi setelah Ryan bertemu dengan Dokmi dan akan mengunggapkan perasaannya, Dokmi malah mengakhiri hubungan palsu mereka. Dokmi pergi meninggalkan Ryan tanpa Ryan sempat memberikan bunga yang ia beli. Mengingat perkataan Dokmi, Ryan merasa kalau ucapan Dokmi terdengar seperti perpisahan. Esok paginya, Dokmi melihat Ryan bersama dengan Dain di depan galeri. Dokmi begitu marah hingga ia mengetik dengan sangat keras. Kurator Yu dan Kim Yusuf sampai heran. Mereka lalu saling berdiskusi dan menebak kalau Dokmi dan Ryan sedang bertengkar karena Ryan sedang berselingkuh. Setelah itu, Ryan memanggil mereka. Tapi kurator Yu dan Yusuf tidak ada yang mau berbicara dengannya. Bahkan Yusuf berkata kalau Ryan malu-maluin para pria. Ryan semakin bingung, dia akhirnya memanggil Cindy dengan imbalan pameran siang. Cindy menurut, dia lalu berkata kalau mereka bersikap begitu karena mengira Ryan berselingkuh. Cindy sebenarnya tahu kalau Ryan tidak berselingkuh karena dia selalu menguntitnya. Tapi Cindy tidak mau membantu Ryan karena Ryan pernah akan menuntutnya. Di dalam rapat pun, Ryan dan Dokmi saling bersih tegang hingga kawan-kawan merasa terkena imbas dari perpisahan mereka. Lalu saat mereka makan siang, Dokmi mengatai Ryan sebagai pria yang ekuis. Suasana yang tadinya tenang seketika berubah menjadi tegang. Tapi, baru saja pulang makan siang, orang tua Dokmi datang mengajak mereka makan siang bersama. Dan saat Ryan kepedesan dengan gimbab yang ia makan, Dokmi tersenyum. Sudah lama Ryan tidak melihat senyuman itu. Sebelum pulang, ibunya mengajak mereka foto bersama. Karena tidak bisa tidur, tengah malam Ryan masuk ke obrolan Sian Is My Life dan curhat masalah dia yang menyukai seseorang di tempat kerja. Awalnya, dia ingin mengungkapkan perasaannya, tapi malah akhirnya orang itu menjauh. Dokmi berkata pada Latte kalau kemungkinan orang itu tertekan dengan perasaannya. Dia lalu menyuruh agar Latte mengakhiri perasaannya. Sementara Sonju menemui suaminya yang katanya mengajak berkencan. Tapi sampai di sana, dia hanya mengajak makan barbecue. Sung Min meminta Sonju menggantung jaket dan membuka laci. Setelah laci dibuka, ada sebuah tas wanita di dalam laci itu. Tapi Sonju malah mengira kalau tas itu Sung Min beli untuk selingkuhannya. Padahalkan untuk Sonju, entah apa yang dilakukan Sung Min, dia meminta Sonju mempercayainya karena dia melakukan itu untuk Sonju dan putranya. Sedangkan saat bertemu Dokmi, Ryan menanyakan apakah dia membebaninya. Tapi Ryan batal bertanya. Mereka lalu rapat bersama Sian dan Dain untuk pameran. Tapi karena saat itu kayu yang Dain pesan akan digirim ke bengkel dan tidak ada orang di sana, Dokmi berinisiatif pergi ke sana untuk menerimanya. Sambil menunggu orang itu datang, Dokmi melihat-lihat galeri foto dan tersenyum melihat foto Ryan. Dokmi lalu membalas pesan Latte. Dia mengatakan kalau sebenarnya dia berbohong. Mungkin orang yang Latte suka tidak tertekan dengan perasaannya. Dia hanya takut terluka seperti dirinya. Setelah pesan terkirim, Ryan datang menyusulnya. Dokmi lalu menanyakan kenapa Ryan membenci hubungan mereka padahal Dokmi menyukainya. Ryan lalu menjawab kalau dia tidak suka karena itu palsu. Ryan ingin berkencan sungguhan dengan Dokmi. Setelah mengatakan itu, Ryan mencium Dokmi. Saat mereka akan pergi, Ryan melihat light stick yang Dokmi bawa. Tapi kata Dokmi itu hanya sen terbiasa. Sementara, ibu Eun Gi sangat memuji Ryan sebagai pasangan Dokmi di depan putranya. Eun Gi lalu berkata kalau dia menyukai Dokmi. Ibu Eun Gi merasa jadi ibu yang buruk karena dia tidak tahu perasaan putranya sendiri. Kemudian Dokmi menceritakan pada Sonju kalau dia berpacaran dengan Ryan. Sonju lalu meminta agar sementara menyembunyikan dari Eun Gi dulu. Sekarang, di kantor Dokmi sangat ceria dan teman-teman mulai mendebak kalau mereka berbaikan lagi. Hingga saat Ryan datang menyuruh rapat, sikap mereka sangat lembut. Di dalam rapat, Ryan menanyakan merchandise yang Cindy buat dan Cindy menunjukkan light stick pada mereka yang katanya para fans mempunyai yang seperti itu. Dokmi jadi salah tingkah karena Ryan pernah melihat light stick miliknya. Setelah rapat selesai, Yusuf dan kurator Yu menarik Dokmi. Mereka tidak menyetujui Dokmi balikan dengan Ryan karena meragukan Ryan yang akan bisa merubah sifatnya. Lalu di kafe, Sonju memecahkan gelas begitu mendengar Eun Gi meminta Sonju memilih antara dia dan Ryan. Sonju berusaha menyembunyikan kalau mereka sudah berpacaran. Tapi tiba-tiba Dayin datang akan memberitahu Eun Gi kalau sekarang Dokmi dan Ryan berpacaran sungguhan. Sonju lalu menyelam mereka dan menyuruh Eun Gi pergi bersama Gunwoo. Hal yang lucu terjadi saat Dokmi dan Ryan ingin pulang lebih awal. Kurator Yu mengatakan kalau pekerjaan telah selesai. Tapi Yusuf malah berbicara masih ada pekerjaan sehingga mereka semua memelototi Yusuf. Akhirnya Yusuf berkata akan membahasnya besok. Ternyata mereka ingin pulang lebih awal karena ingin berkencan. Sedangkan para fans yang marah dengan Bidi yang membuat program baru mengkritik fangirl. Sonju yang juga melihatnya dan tahu Bidi itu adalah suaminya menyuruh Sung Min segera menemuinya. Sonju sangat marah hingga dia ingin menjanda saja. Kemudian Dokmi menceritakan pada Ryan kalau Eun Gi ingin menemuinya. Di tempat lain, Eun Gi memakai setelan jas dan berlatih mengunggapkan perasaannya pada Dokmi. Dan sebelum pulang, Ryan memakaikan kalung yang sebenarnya ia belikan untuk Dokmi saat dulu ingin menyatakan cintanya. Di berjalanan pulang, Ryan melihat Eun Gi memakai setelan jas sedang berjalan ke arah rumah Dokmi. Tapi saat Eun Gi akan menyatakan cintanya kepada Dokmi, Sonju datang merusak rencananya. Mereka akhirnya menemani Sonju mabuk. Eun Gi lalu mematikan semua ponsel agar Sung Min tidak bisa menghubungi mereka. Sedangkan Ryan tidak bisa tidur karena cemas memikirkan Eun Gi yang datang ke rumah pacarnya. Tapi saat Ryan menelponnya, ponselnya tidak aktif. Dan pagi harinya saat Ryan datang, dia melihat Eun Gi turun dari rumah Dokmi dengan masih memakai setelang jas semalam. Tapi begitu Dokmi melihat Ryan di sana, Dokmi tidak mau menemuinya. Eun Gi lalu menyuruh Ryan pergi. Ryan berkata kalau Dokmi adalah pacarnya, dia meminta Eun Gi tidak ikut campur. Tapi Eun Gi mengatakan kalau Dokmi adalah wanita yang ia cintai. Eun Gi tetap meminta Ryan pergi karena Dokmi tidak bisa menemuinya dalam keadaan itu. Akhirnya, Ryan memanggil Dokmi sebagai Sian Is My Life. Dokmi sangat terkejut sehingga dia pun keluar. Dokmi lalu meminta Ryan berbicara di tempat lain. Saat Sun Ju turun, dia melihat Dokmi pergi bersama Ryan dengan berbagaian ngefenggel. Tapi Sung Min datang membuat Sun Ju marah. Ryan malah mengajak Dokmi ke rumahnya dengan berbakaian ala Sian Is My Life. Dan saat lift terbuka, Sian malah berdiri di sana sehingga Ryan menutupi Dokmi darinya. Tapi Sian tetap menyapa Dokmi yang dihimpit Ryan. Ryan melakukan itu karena tidak ingin identitas Dokmi terungkap. Dia telah sedikit belajar karena pacarnya yang seorang vengel. Sun Ju lalu berkata pada Eun Gi kalau dia yang menyuruh Dokmi tidak mengatakan kalau dia berpacaran dengan Ryan. Sampai rumah Ryan bertanya tentang Eun Gi yang menginap di rumahnya. Dokmi tidak menyangkal tapi Sun Ju juga berada di sana karena punya masalah dan berakhir mabuk. Kemudian Dokmi menyalahkan Ryan karena tahu Dokmi adalah Sian Is My Life tapi pura-pura tidak tahu. Padahal yang lebih bersalah jelas Dokmi yang menyembunyikannya dari Ryan. Mereka akhirnya saling meminta maaf dan berbaikan. Setelah semua itu berakhir Dokmi pikir tidak ada lagi rahasia di antara mereka tapi Ryan lalu memberitahukan kalau dia adalah Latte. Ryan berkata ingin menjadi fanboynya Dokmi. Saat Ryan sedang diajari Ryan membuka kancing kemejanya di depan Dokmi katanya dia gerah. Setelah itu Ryan melepas jam tangannya dengan alasan tangannya sakit. Karena sebagai fanboy hanya boleh memadang Dokmi maka Dokmi yang maju dan menciumnya. Tak berselang lama Cindy datang ke rumah Ryan sehingga Dokmi mengganti pakaiannya dengan milik Ryan. Cindy menceritakan ibunya yang membecah artikel The Kaser K yang dibuat Sung Min dan mengetahui kalau pengundit Sian yang dimaksud adalah Cindy. Um Sohi jadi tidak mengizinkan Idol berpartisipasi di pameran galerinya. Kemudian karena tidak mau pulang Dokmi membawa pulang Cindy ke rumah orang tuanya. Oh Sebelum tidur Enki meminta bertemu di taman dan akhirnya menyatakan cintanya pada Dokmi dan akan menunggunya. Dan Cindy menamani ibu Dokmi merajut. Dia memuji kalau pakaian yang ibu Dokmi buat sangat cantik. Setelah selesai pakaian itu akan diberikan untuk Cindy. Cindy lalu bercerita kalau ibunya tidak akan mengkhawatirkannya. Kemudian Yusuf tidak sengaja menemukan info lukisan karya Lee Soul di sebuah media. Ryan dan Dokmi lalu mendatanginya dan berhasil menemukan lukisan itu. Tetapi lukisan itu dalam kondisi rusak. Dokmi akan meminta profesor untuk memperbaikinya. Ryan lalu menghubungi Sian kalau menemukan satu lukisan lagi. Tapi manajernya terus bercerita di depan Da'in kalau pernah melihat Ryan dan Dokmi bermesraan di dalam lift. Akhirnya Dokmi mengundang Ryan ke rumahnya. Tapi dia akan pulang dulu untuk beres-beres. Dan saat sedang beres-beres justru ibunya yang datang. Ibunya sangat marah melihat kondisi rumah Dokmi yang penuh dengan idolanya. Ibu Dokmi memukulinya dengan bantal tapi kemudian Ryan datang menolongnya. Ryan lalu memberitahukan kalau mereka sekarang berpacaran. Ibu Dokmi sangat senang. Ia lalu mengatakan kalau barang-barang Sian yang ada di rumah Dokmi adalah miliknya. Hal itu membuat Ryan tersenyum. Padahal Ryan sudah tahu kalau Dokmi adalah fangirl. Tapi tetap saja ibunya khawatir Dokmi akan terluka lagi karena mengejar idola. Tapi Ryan menjawab kalau itu tidak akan pernah terjadi karena dia yang akan melindunginya. Beberapa waktu telah berlalu. Tengah malam saat Dokmi sedang tidur Ryan menelponnya. Dokmi lalu menyalakan lampu dan bergegas pergi keluar saat tahu Ryan ingin menemuinya. Setelah melihat Dokmi Ryan menyuruhnya masuk dan Ryan akan pergi. Tapi Dokmi yang tahu suasana hati kekasihnya sedang tidak baik berbalik dan memeluknya. Dokmi menyuruh Ryan menangis karena tak ada lagi rahasia di antara mereka. Setelah itu Ryan menceritakan pada Dokmi kalau dia bermimpi tentang masa lalunya yang ditinggalkan di panti asuhan. Dokmi lalu mengajak Ryan bermain kartu untuk menghabiskan waktu bersamanya sepanjang malam. Dan setelah itu akhirnya mereka bisa tidur. Dari awal Johyuk bekerja mungkin tidak ada hari tanpa memecahkan gelas. Dan setelah Dokmi dan Enggi datang Sonju merasakan kecanggungan di antara mereka. Setelah Dokmi pergi Enggi mengatakan kalau dia sudah menyatakan cintanya. Di kantor Cindy antusias memperlihatkan karyanya di tengah-tengah rapat. Sementara Johyuk berusaha menghibur Sonju dengan bermain musik di tempat umum seperti pengamen. Dan ketika itu Sung Min melihatnya. Kemudian ibu Enggi menemui putranya begitu mengetahui Dokmi berpacaran dengan Ryan. Seharusnya dia mengucapkan selamat tapi tidak bisa. Dia lalu menyuruh Enggi untuk menemukan wanita yang Enggi cintai dan mencintainya juga. Di galeri semua berkumpul bersiap pergi ke panti asuhan. Sebenarnya Ryan tidak berniat pergi tapi karena Sian menitipkan banyak boneka untuk disumbangkan jadi Ryan datang. Kurator yang mengajak mereka semua ke panti asuhan sangat pandai berbicara dengan anak-anak. Dia lalu meminta Dokmi menjadi model agar anak-anak bisa melukisnya. Karena Ryan sama sekali tidak mau melukis Dokmi menuntunnya untuk melukis jari tangan mereka. Ternyata Ryan senang bisa datang ke panti. Setidaknya sekarang dia punya kenangan manis di panti asuhan bersama Dokmi. Ryan lalu bercerita kalau namanya dulu sebelum meninggalkan Korea adalah Ho Yun-jae dan setelah pulang Ryan melihat hasil lukisan jari tangannya bersama Dokmi. Sedangkan tengah malam Eun-gi ditelepon pelayan bar yang mengatakan seorang wanita berambut pendek sedang mabuk di sana. Eun-gi mengira orang itu adalah Son-ju tapi ternyata malah da'in. Mereka lalu saling curhat tentang kehidupan percintaan mereka dan besoknya Dokmi menginfokan kepada Ryan kalau lukisan Lisold telah selesai diperbaiki. Tapi tiba-tiba Um Sohi yang sekarang menjabat sebagai dirut yayasan budaya datang mengajak Ryan berbincang. Dia meminta Ryan segera membatalkan pameran seni idol dari galeri. Tapi Cindy datang mengungkapkan perasaannya pada ibunya yang menurutnya tak pernah mau tahu apa yang putrinya inginkan. Cindy ingin terus melanjutkan karyanya dan ingin terus bekerja di sana. Bukan karena sihan tapi karena dia menyukainya. Jika sampai pameran dihentikan maka tidak akan ada yang tersisa di samping Um Sohi termasuk putrinya. Setelah Cindy keluar Um Sohi menangis sesegukan mendengar perkataan putrinya dan Ryan justru tersenyum puas. Sementara di tempat lain sihan sangat bahagia karena ibunya datang untuk menemuinya. Akhirnya Ryan bercerita pada Dokmi kalau tiga tahun yang lalu dia menemukan lukisan Lisold di galeri New York. Sejak saat itu dia tidak bisa melukis tapi sebenarnya jauh sebelum itu Ryan pernah melihat lukisan Lisold saat dia kecil dan kemungkinan orang yang melukisnya adalah ibunya. Dokmi mengatakan akan mengantar Ryan pulang. Ketika di lift mereka bertemu dengan sihan dan ibunya. Sian menceritakan pada ibunya kalau Ryan adalah direktur galeri. Kemudian Cindy membawa kopernya untuk tinggal di rumah orang tua Dokmi. Eun Gi menelpon Dokmi mengabari kalau Cindy akan tinggal di sana. Itu semua karena Cindy tidak punya pilihan lain karena untuk melanjutkan pameran dia harus hidup tanpa kartu kredit dan mobilnya. Bahkan ibunya mengusirnya. Oke Sementara ibu sihan datang ke rumah Ryan membawakan sarapan sebagai ucapan terima kasih telah berteman dengan putranya. Ryan lalu membawa makanan itu ke rumah Dokmi untuk sarapan bersama. Setelah itu sihan menelpon meminta mengunjungi galeri dengan ibunya tapi setelah galeri tutup. Agar Ryan menyetujuinya Dokmi mencium Ryan. Siangnya Dokmi menemui ibu Enggi dan memperlihatkan lukisan karya Lizol. Ibu Enggi pernah melihat lukisan dengan gaya dan teknik yang sama saat kuliah. Dokmi lalu pergi ke kampus yang dimaksud dan menemukan lukisan serupa. Dan di sana tertulis ibu sihan yang jadi pelukisnya. Dokmi mulai berpikir jika ibu sihan adalah Lizol maka Ryan juga putra ibu sihan. Setelah galeri tutup mereka menemani sihan dan ibunya yang berkunjung ke galeri. Tapi setelah melihat lukisannya sendiri ibu sihan merasa pusing. Ibu sihan tidak bisa mengelak saat Dokmi bertanya tentang Lizol. Tapi dia sudah tidak mau dipanggil seperti itu karena Lizol adalah nama yang gagal ia lindungi. Sementara sihan juga mengatakan pada Ryan kalau Lizol adalah nama ibunya. Mendengarnya Ryan seperti dihantam sesuatu. Ketika melihat ibu sihan lagi Ryan mulai ingat wajah ibunya saat masih muda saat Ryan masih kecil. Sedangkan Johyuk meminta Sonju memaafkan suaminya seperti Sonju yang selalu memaafkan kesalahannya. Tapi Sonju tidak bisa memaafkannya karena dia telah mencintai dan menaruh harapan besar padanya namun akhirnya dihianati. Dan tanpa mereka tahu ternyata Sungmin mendengar pembicaraan mereka. Sedangkan Ryan mengingat ketika dia harus ditinggalkan di panti asuhan. Telapak tangan seseorang yang meninggalkannya begitu dingin. Selama tiga tahun Ryan menceritau tapi tak ada jawaban. Sekarang dia tiba-tiba muncul entah dari mana. Dogme juga bertanya pada Enggie tentang ayahnya. Tapi Enggie tak pernah penasaran dan ingin tahu. Karena ayahnya sendiri juga tak pernah merindukan atau segedar ingin tahu tentangnya. Sekarang Ryan ingin sendiri dan tidak mau berbicara dengan Sian. Sementara Enggie sekarang semakin dekat dengan Dain. Kemudian Sian menemui Dogme meminta tolong agar pameran tetap diadakan karena dia ingin berpartisipasi dalam pameran untuk ibunya. Dulu ibunya pernah kecelakaan dan kakek Sian menyingkirkan semua lukisan-lukisannya. Sedangkan Ryan marah karena Dogme tidak memberitahu kalau itu hari ulang tahunnya. Ryan juga baru mengetahuinya karena ibu Dogme yang menelpon. Setelah cukup lama berpikir, Ryan akhirnya menemui ibunya. Ryan menunjukkan lukisan Lisol yang lain yang berada di rumahnya. Setelah itu, Ryan mengatakan kalau dia adalah Ho Yunji. Setelah Ryan mengatakan itu, ibu Sian begitu sedih sampai dia menangis di depan rumah Ryan dan Sian melihatnya. Sedangkan Dogme begitu kesal karena Ryan tiba-tiba menutup telponnya begitu saja. Karena Ryan tidak mau pulang, mereka tidur di galeri. Sementara Cindy naik bus untuk pergi ke galeri. Dan tanpa dia tahu, ibunya mengikutinya. Um Sohee mengira putrinya akan menelponnya dan menangis meminta pulang. Tapi ternyata Cindy bahkan tahu cara naik bus. Setelah sampai galeri, Cindy membuat kaget Dogme sedangkan Sung Min menemui Jo Hyuk, dia bertanya tentang istrinya yang membelikannya gitar dan menonton Jo Hyuk manggung. Sun Joo lalu datang, dia berkata kalau menyukai Jo Hyuk karena musiknya. Sung Min lalu memberi kartu nama produser musik yang sedang mencari orang berbakat. Sung Min akan mengenalkan Jo Hyuk padanya. Sung Min melakukan itu karena jika Jo Hyuk sukses, maka Sun Joo akan tersenyum. Dahulu Sung Min hilaf, tapi sekarang dia akan fokus untuk membuatnya tersenyum. Dan akhirnya Sun Joo memberi Sung Min kesempatan kedua. Kemudian Sian bercerita pada Ryan kalau mereka sama-sama menyukai lukisan Lee Soul dan tetanggaan. Sian berpikir kalau itu adalah takdir. Sian lalu memberikan nomor ibu mereka dan meminta Ryan untuk mendengarkan penjelasannya. Setelah beberapa waktu, Ryan akhirnya menghubungi ibunya. Dan saat bertemu, Lee Soul mengatakan kalau dia merindukannya. dia lalu menceritakan kalau dahulu dia meninggalkannya di taman bermain hanya untuk sebentar karena dia akan bertemu investor. Tapi saat Lee Soul kembali, dia mengalami kecelakaan yang parah. Dan saat dia sadar, waktu sudah berlalu sangat lama. Dia kembali ke taman bermain mencari putranya kemana-mana tapi tidak bisa menemukannya. Sedangkan tengah malam, Eun Gi berlarian menemui Dog Mi mengucapkan selamat ulang tahun. Eun Gi akan kembali seperti dulu menjadi keluarganya. Dia juga meminta maaf karena selama ini membuat Dog Mi tidak nyaman. Dan saat ibu Sian akan menceritakan tentang masa lalunya, Sian berkata kalau dia sudah mengetahuinya. Sian meminta ibunya agar memperlihatkan semua lukisan itu pada Ryan. Sian lalu menelpon Dog Mi memintanya untuk memujuk Ryan agar melihat lukisan terakhir. Sementara, Um Sohi kembali mengikuti putrinya setelah pulang dari galeri. Dia lalu mendengar kalau Cindy memanggil ibu tetapi bukan memanggilnya, melainkan orang lain. Mereka bahkan bergandengan, apalagi saat Kim Biso mengatakan kalau orang itu telah mencuri putrinya. Um Sohi tidak rela. Akhirnya, Dog Mi dan Sian berhasil mempertemukan mereka lagi walaupun keduanya tidak mengetahui kalau akan saling bertemu. Lee Sol lalu menunjukkan lukisan terakhirnya yang dia simpan di gereja. Tolong jaga anak ini. Itulah doa saat dia memutuskan untuk menyimpan lukisan itu di sana. Dalam lukisan itu ada anak laki-laki yang tentunya Ho Yun Jae sedang meniup gelembung. Di kota kedinggol ya. Ryan ingat kalau dahulu mereka tersenyum dan terlihat sangat bahagia. Akhirnya Sian bisa menemukan semua lukisan ibunya dan menemukan kakaknya yang hilang. Katanya, semua itu berkat Dog Mi. Sian mulai berpikir kemungkinan Dog Mi adalah fansnya. Dog Mi hanya menjawab kalau dia menyukai lagu-lagunya. Setelah melihat lukisan itu, Ryan sadar kalau ternyata ibunya mencintainya. Kemudian, tidak sengaja Eun Gi mendengar nama Ho Yun Jae yang disebutkan Son Joo. Sepertinya dia mengetahui sesuatu. Dia lalu bertanya pada ibu Dog Mi tentang seorang anak laki-laki. Dan setelah Eun Gi menanyakannya, ibu Dog Mi melihat sebuah foto dan foto itu adalah foto masa kecil Dog Mi dan Ho Yun Jae. Karena hari itu Dog Mi berulang tahun, dia meminta hadiah sebuah lukisan dirinya dari Ryan. Ryan hanya perlu membuat garis-garis wajahnya dan Ryan menyetujuinya. Sekarang, di hari ulang tahunnya, Dog Mi melihat wajah Ryan ketika ia baru bangun tidur. Ryan lalu mengantar Dog Mi pulang untuk berganti pakaian. Dog Mi memakai pakaian yang cantik. Sementara, Sung Min berhasil membuat Son Ju tersenyum dengan tingkah konyolnya. Lalu saat memasuki sebuah restoran, Dog Mi sangat terkejut karena tiba-tiba Sian datang mengucapkan selamat ulang tahun padanya dan dengan membawa kue ulang tahun. Sebenarnya Sian tidak tahu ulang tahun Dog Mi, dia hanya disuruh kakaknya mengucapkan selamat ulang tahun. Makanya dia tidak membawa hadiah. Tapi bagi Dog Mi, Sian adalah hadiahnya. Sedangkan Ryan dan ibunya makan bersama. Ibunya juga membawakan foto Ryan saat masih kecil. Setelah itu, mereka bergabung ke acara ulang tahun Dog Mi. Ryan juga memberikan foto itu pada Dog Mi agar dia juga menyimpannya. Dan saat Eun Gi datang, Dog Mi memperlihatkan foto anak laki-laki itu padanya dan Eun Gi mengenalnya sebagai Ho Yun Ji. Sedangkan, Ryan juga dikirim foto masa kecil Dog Mi. Dia mengingat kalau ibu Dog Mi adalah orang yang menelantarkannya di panti asuhan. Dengan ditemani ibunya, Eun Gi memberitahu ibu Dog Mi kalau anak yang dulu Ho Yun Ji adalah Ryan Gold. Ryan sempat bertanya pada Dog Mi tentang masa kecilnya tapi katanya Dog Mi tidak ingat. Ryan lalu menemui Eun Gi. Ryan menceritakan mengingatnya, Dog Mi, dan ibunya. Terpaksa, Eun Gi menceritakan semuanya. Di tempat lain, ibu juga menceritakan pada Dog Mi kalau dulu dia menemukan Yun Ji di taman dan membawanya pulang. Dia mengira kalau ibunya akan menjemputnya tapi ditunggu-tunggu sampai hampir sebulan, dia tidak juga datang. Jadi, ibu Dog Mi terpaksa meninggalkannya di panti asuhan. Sementara itu, setelah Ryan berpikir ulang, dia berterima kasih karena telah merawatnya. Setidaknya, dia tidak terlunta-lunta di jalanan. Lalu, tentang seorang anak laki-laki satu lagi bernama Dog Su, Eun Gi berkata kalau Dog Mi tidak mengingatnya sama sekali. Kemudian, ayah menemui Dog Mi di rumahnya. Dia menceritakan kalau Dog Mi punya adik laki-laki bernama Dog Su. Tapi, saat Dog Su berusia 5 tahun, mereka mengalami kecelakaan saat pulang dari sekolah dan Dog Su meninggal. Dan setelah kejadian itu, Dog Mi hilang ingatan. Ibu Dog Mi yang juga sangat terpukul tidak bisa merawat Eun Gi. Lalu, ketika Dog Mi melihat foto Dog Su, dia bisa mengingat masa lalunya. Kemudian, Dog Mi meminta maaf telah marah pada ibunya dan telah melupakan Dog Su. Dog Mi juga menemui Eun Gi untuk berterima kasih karena selama ini Eun Gi telah menghibur orang tuanya. Meskipun di usia sekecil itu, Eun Gi bisa menghadapinya karena mereka adalah keluarga. Dog Mi lalu menemui Ryan dan mengatakan kalau ibunya ingin bertemu. Dog Mi telah bercerita pada ibunya kalau ibu Yun Ji mengalami kecelakaan. Ibu Dog Mi menyesal tidak merawat Yun Ji lebih lama. tapi Ryan justru berterima kasih karena meskipun hanya sebentar, ibu Dog Mi pernah merawatnya. Sementara Um Sohee mengambil kartu keluarganya dan bersyukur Cindy masih di dalamnya. Dia lalu menemui Cindy dan mengajaknya pulang, tapi Cindy tidak mau. Um Sohee tetap memaksanya dan menarik Cindy untuk masuk ke mobil. Tapi tiba-tiba, ibu Dog Mi datang dan mengakui Cindy sebagai putrinya. Mendengar itu, Um Sohee berteriak kalau Cindy adalah putrinya. Ibu Dog Mi lalu mengajak mereka masuk dan menyuruh Cindy pulang karena walaupun pernah diusir, ibunya telah menjemputnya. Kemudian, Ryan menunjukkan hasil lukisannya kepada Dog Mi. Sekarang, Ryan sudah bisa melukis lagi. Cindy bersemangat menyiapkan pameran lima tahunan bersama rekan-rekannya. Dan di hari H pameran, Cindy sangat bahagia karena Sian membawa souvenir yang ia desain untuk foto. Sian lalu memberi selamat pada ibunya atas pameran pertamanya. Pulang dari galeri, mereka ke kafe Sonju. Dan Sonju sangat bahagia bertemu Sian sampai jadi salah tingkah. Beberapa hari kemudian, mereka mengunjungi pemakaman Dok Su. Ibu Ryan juga ikut. Lee Sol akan menjalani hidup dengan berpikir Yeon Jae memaafkannya. Dia juga meminta ibu Dog Mi untuk melakukan hal yang sama. Kemudian, Dog Mi mengajak Ryan membeli tiket untuk konser Sian. Dog Mi tidak mau tiket gratis dari Sian karena sebagai fangirl, dia harus mendapatkan tiket berdiri. Dog Mi lalu mengajari Ryan dan mulai memencet keyboard berkali-kali supaya dapat tiket itu. Sedangkan Ryan hanya memencetnya satu kali. Tapi Dog Mi belum beruntung. Dan ternyata, Ryan lah yang beruntung walau hanya menekan tombol satu kali. Di suatu malam, Dog Mi melihat Ryan sedang melukis. dia lalu meninggalkannya dan pergi ke ruang kerja. Setelah Ryan selesai melukis, dia melihat Dog Mi yang tertidur setelah mencari info tentang galeri di New York. Dan setelah pameran selesai, Dain berpamitan akan kembali ke New York kepada Dog Mi dan Ryan. Lalu, saat Ryan mengajak Dain bersalaman, Dain melihat Noda Jet dari tangan Ryan. Dia jadi meminta Ryan untuk kembali menjadi seniman. Dog Mi khawatir, Ryan tidak mau karena dirinya. tapi alasan Ryan adalah karena kemampuannya belum kembali 100%. Dain juga berpamitan pada Eun Gi yang telah menjadi teman barunya. Setelah mendengar alasan Ryan, Dog Mi mencoba melihat hasil lukisannya. Sementara Sun Joo dan Sung Min menengok Jo Hyuk yang sedang melakukan rekaman pertamanya. Yusof bercerita pada Sun Joo kalau Dog Mi diminta datang ke Galeri New York sebagai penanggung jawab pemeran Tuan An. Dan saat Ryan menanyakannya, Dog Mi sudah memutuskan akan pergi. Tapi Dog Mi tidak akan pergi sendiri. Dog Mi menyuruh Ryan pergi dengannya dan kembali melukis. Menurut mandangannya sebagai kurator, lukisan Ryan telah membaik. Ryan setuju dan kemudian mereka berpamitan kepada orang tua Dog Mi. Mereka juga berpamitan kepada ibu Ryan dan Sian. Tapi ibu Sian juga akan kembali kepada suaminya. Jadi Sian akan sendiri. Apalagi fansnya Sian Is My Life menghentikan fanpage-nya. Mendengarnya, Dog Mi mengatakan kalau itu hanya sementara dan hampir keceplosan kalau dia adalah Sian Is My Life. Sehingga membuat Ryan tersenyum. Mereka lalu menemui Eun Gi dan Son Joo untuk berpamitan dan minum bersama di kafe. Setelah pulang dari kafe, Ryan melamar Dog Mi dan Dog Mi tentu menerimanya. Sementara Gun Wu masuk sekolah hari pertama. Selamat datang. Satu tahun kemudian, suami Um Sohee telah keluar dari penjara dan Dog Mi pulang dari New York menjadi wakil direktur galeri. Ketika makan malam keluarga, Dog Mi mengatakan kalau Eun Gi sedang menjalin hubungan dengan Choi Da In. Tapi ternyata, Dog Mi salah. Bukan dia, tetapi orang itu adalah Cindy. Oh, pacar Eun Gi Vengel juga jadinya. Kemudian, tanpa sepengetahuan Dog Mi, Ryan tiba-tiba menyusulnya ke Korea. Karena kata Ryan, dia sangat merindukan Dog Mi. Demikian alur cerita drama Korea Her Private Life. Jangan lupa, untuk yang belum, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video terbarunya. Terima kasih.